Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kan kawan Salam sejahtera buat semuanya Semoga sehat-sehat Kita dihindari dari COVID-19 ya Hari ini akan saya Tunjukkan perkembangan durian saya yang disawa ya Seperti ini ciri-cirinya ya kan kawan ya Cukup bagus Jenis oci ya Karena sudah kita lakukan pemotongan pucuk Jadi kita tidak perlu memakai sokongan kayu lagi ya Dia jadi Kalau ini Jenisnya super tembaga ya Lokal Bangka Belitung Perkembangannya cukup bagus Ini oci Tegap ya kan kawan ya Tidak perlu pakai kayu penopang Ini oci juga Kita lihat Sangat subur sekali ya Dan tingginya sudah 2 meteran ini Sangat cepat Jadi buat kawan-kawan yang masih meragukan Untuk bentengannya saya buat 3 meter ya kan kawannya Diameter keliling ini 3 meter Saya gali tanah sawanya ini Lumpurnya saya gali Saya keluarkan untuk jadikan bentengan samping Bertanah tengah saya ambil dari Tanah darat itu ya Tanah merah Seperti ini dia jadinya ya Terubusnya tidak putus Bisa dilihat ya Seperti itu Kalau sistem pemupukan ini ya kawan-kawan ya Saya membuat lubang ya dari kayu 6 sisi saya lubangkan Baru saya masukkan pupuk Seperti itu sistem pemupukan di Di lahan sawah ya Dan sepertinya Tidak ada kendala Akarnya tidak busuk Malah perkembangannya sangat cepat Bisa dilihat ya Untuk terubusnya pun tidak putus ya kan kawan Ini bisa dilihat ya Nah ini Seperti itu Batangnya juga sudah bagus ya Sudah besar Untuk penyiraman sendiri saya Satu minggu dua kali ya kawan-kawan Jika tidak hujan Walaupun Bawanya kandungannya airnya ada Tapi atas kan tanahnya tetap kering ya Jadi wajib disiram Kalau saya Seminggu dua kali Untuk penyiraman ini Bisa dilihat ya Kalau untuk padinya sendiri Seperti ini Karena ini susulan ya penanamannya Bibit yang pertama kurang Jadi kita susulan Memakai bibit baru tanam Baiklah kawan-kawan ya Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!